Ya. Wanita umur 56 tahun, sakit katanya sarap kecepit sudah 2-3 tahun yang lalu. Berobat sama saya, karena nggak mau dioperasi, saya lakukan radiofrekuensi. Sebanyak 10 kali, karena dari leher sampai ke bawah. Dan pasien setelah itu membaik, sudah membaik beberapa lama, kemudian 3 bulan terakhir ini timbul satu penyakit yang luar biasa, sehingga pasien ini datang kembali, minta dirawat di UGD, karena tidak sanggup bangun lagi, tangan kanannya sakit, badan seluruhnya sakit, sampai bicara pun mulai cedal. Pasien ini setelah saya scoring, scoring alisahap skor, pasien ini mendapatkan 7, dan saya rencanakan operasi skala nektomi. Saya rasa scoringnya saya nggak tunjukkan di video ini, karena sudah sering saya tunjukkan. Jadi sekarang silakan Ibu bicarakan. Ibu bicarakan apa sakitnya yang dirasakan. Saya sakit sarap kecepit kurang lebih 3 tahun yang lalu. 3 ruas di lombar, 5 ruas servikal. Kemudian 10 kali dilakukan dalam 2 tahap radiofrekuensi. Satu sesi itu 5 kali. Nah, keadaan membaik. Membaik, gitu ya. Itu 1,5 tahun yang lalu kurang lebih. Kemudian sekitar setengah tahun yang lalu, saya mulai merasakan sakit kembali. Tetapi yang aneh di kali ini adalah hampir seluruh tubuh saya dari leher ke bawah yang sakit. Nyerinya luar biasa. Bahkan kebas, terus sering kaku. Lidah saya juga mulai keluh. Dan saya curiga apakah saya mengalami gejala stroke karena usia saya. Tetapi tensi saya malah lebih sering cenderung rendah, gulah dala dan segala macamnya secara berkala saya. Tes semuanya bagus untuk seusia saya, prima. Dan rasa sakit itu menghebat kurang lebih 2 minggu lalu. Saya berada di luar kota waktu itu. Kemudian saya juga mulai susah kalau duduk bangun, jalan. Yang aneh ini adalah sesuatu yang baru buat saya. Terutama tangan kanan saya itu nyeri luar biasa. Dan suka tidak bisa mulai diangkat kaki saya juga. Akhirnya beberapa hari yang lalu saya menyerah. Kemudian saya datang kembali ke dokter Ali dan minta dirawat. Saya enggak tahu ini baru. Nah kalau kumat juga saya vertigo dan seperti sesek nafas. Dan seperti saya curiga apakah ini gejala jantung. Baik Ibu terima kasih ya. Nanti Ibu akan saya lakukan penguatan dengan operasi skalinektomi. Mudah-mudahan untuk membaik. Amin. Terima kasih. Kita umur 56 tahun. Sakit sudah 3 tahun. Sudah dari mulai nyeri di lemak, muka, dan sebagainya. Sampai ke kaki, sampai seluruh badan. Saya lakukan radiofrekuensi. Itu pun tidak membantu. Sudah berubat ke tempat lain, juga masih sakit. Datang kembali ke saya karena masuk UGD. Karena kesakitan banget. Dan saya datang, saya lihat, saya scoring. Ternyata scullinous syndrome dengan Alisihab skor 7. Dan saya lakukan operasi. Ini baru 6 jam yang lalu. Pasiennya sudah enak. Sudah nafasnya enak. Sakitnya sudah hilang. Kakinya yang tadinya berat sekarang sudah ringan, sudah bergelak. Silahkan Ibu ceritakan. Iya, apa yang dinyatakan oleh dokter Alisihab. Itu benar bahwa setelah operasi ini, kaki saya lebih mudah bergerak. Kemudian yang tadinya nafas saya juga pendek-pendek, juga lebih panjang. Kemudian rasa sakit, kecuali di bekas irisannya ya, itu hilang, menghilang. Jadi saya memang yakin dan merasa syukur. Makanya saya menempuh, meminta dokter untuk menempuh operasi ini. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sakitnya hilang terus. Dan Ibu sehat terus. Ya. Amin. Amin. Terima kasih.